Halo Sobat Agro, selamat datang kembali di channel Youtube Agrozin ID Nah, masih bersama Rane disini Sobat Agro, kalian tau gak sih? Ikan tuna ini memiliki banyak banget ya varianya Nah, salah satunya yaitu ikan tuna bluefin atau tuna siribiru Tuna siribiru ini merupakan salah satu spesies ikan tuna yang memiliki ukuran sangat besar ya dan memiliki warna tubuhnya biru mengkilat Nah, Sobat Agro, fakta menariknya lagi tuna siribiru ini merupakan tuna yang paling mahal harganya Bahkan ya, di sebuah lelang ikan tuna siribiru ini pernah terjual seharga 4,26 miliar rupiah Wow, harga yang sangat fantastis untuk seekor ikan Nah, Sobat Agro, kalian mengasaran gak sih? Apa yang membuat harga ikan tuna siribiru ini begitu mahal? Ya, kita simak informasi lengkapnya pada video berikut ini Tuna siribiru adalah ikan predator yang hidup di lautan pasifik Ikan ini dapat tumbuh mencapai panjang hingga 3 meter dan berat mencapai 450 kilogram Salah satu ciri paling mencolok dari tuna siribiru adalah warna biru metalik yang mengkilap pada tubuhnya sehingga dinamakan siribiru Selain itu, tuna siribiru juga memiliki tubuh yang aerodinamis, sirip ekor yang kuat, dan otot yang besar yang membuatnya menjadi perenang yang cepat dan tangkas di dalam air Tuna siribiru memainkan warna penting dalam ekosistem laut Sebagai predator puncak, mereka membantu menjaga keseimbangan populasi ikan kecil di laut Selain itu, mereka juga merupakan sumber makanan utama bagi hewan lain seperti hiu dan juga bunuh laut Keberadaan tuna siribiru dalam jumlah yang cukup penting untuk menjaga stabilitas ekosistem laut secara keseluruhan Tuna siribiru termasuk jenis tuna yang paling banyak dicari walaupun harga yang ditawarkan terbilang mahal Seekor ikan tuna berhasil melalui harga penawaran tertinggi saat tradisi lelang tuna yang terjadi di Tokyo, Jepang pada Januari tahun 2022 lalu Ikan itu dibanderol sebesar 273.000 USD dan hampir dua kali lipat harga dari tahun sebelumnya Harga ikan tuna siribiru ini setara 4,26 miliar rupiah Wow, harga yang sangat fantastis ya Sobat Agro Ikan tuna siribiru seberat 210 kg itu dibeli oleh restoran sushi berbintang Michelin, Onedera Group, dan pedagang grosir Jepang Yamayoke Lalu yang jadi pertanyaan, apa sih yang membuat tuna siribiru begitu mahal? Yang pasti yang pertama karena kualitasnya Tuna siribiru dianggap sebagai salah satu jenis tuna terbaik dan paling enak untuk dikonsumsi Dagingnya memiliki tekstur yang lembut, berlemak, dan kaya akan rasa Rasanya yang lezat dan kualitasnya yang tinggi membuatnya menjadi favorit di pasar makanan laut mewah dan juga restoran berkualitas tinggi Yang kedua karena penangkapannya yang cukup sulit Tuna siribiru hidup di perairan terbuka yang dalam dan jauh dari pantai Untuk menangkapnya, nelayan harus melakukan perjalanan jauh ke tengah lautan yang memerlukan biaya tinggi untuk bahan bakar, peralatan, dan logistik Selain itu, penangkapan tuna siribiru juga membutuhkan teknik penangkapan yang spesifik dan mahir Semua faktor ini berkontribusi pada biaya tinggi dalam penangkapan ikan ini dan kemudian harganya juga cukup mahal Selanjutnya karena permintaan global yang tinggi Permintaan global seharif daging tuna siribiru terutama dalam industri sushi dan sashimi sangat tinggi sobat agro Konsumen di seluruh dunia menghargai cita rasanya yang unit dan kualitasnya yang tinggi Permintaan yang melampaui pasokan menyebabkan harganya pun juga semakin naik Selanjutnya karena penangkapan yang berlebihan Tuna siribiru ini adalah spesies yang terancam punah karena penangkapan berlebihan Hal ini menyebabkan penurunan populasi dan membuatnya semakin sulit untuk ditangkap Ketersediaan yang terbatas dan statusnya sebagai spesies yang langka juga berkontribusi pada harga yang tinggi Penting untuk dicatat ya sobat agro bahwa mahalnya harga tunang siribiru ini Ini juga menjadi indikator bahwa perlu adanya upaya konservasi yang lebih kuat untuk melindungi spesies ini Agar tetap restari di lingkungan alaminya Beberapa ancaman terhadap tuna siribiru antara lain yaitu overfisik Penangkapan berlebihan ini merupakan ancaman terbesar yang dihadapi oleh tuna siribiru Jumlah populasi tuna siribiru kini telah menurun secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir Ancaman lainnya yaitu hilangnya habitat Perubahan iklim, polusi laut, dan kerusakan habitat juga merupakan ancaman serius bagi tuna siribiru Lalu kurangnya tindakan pengelolaan yang efektif dalam melindungi populasi tuna siribiru juga menjadi masalah Peraturan penangkapan ikan yang lemah dan penegakan hukum yang tidak efisien memperburuk situasi ini Untuk melindungi tuna siribiru ini ada beberapa langkah konservasi yang kuat yang harus diambil Beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain yaitu pengaturan penangkapan ikan yang ketat Termasuk kuota penangkapan dan larangan penangkapan ikan yang tidak sah Kemudian pendirian kawasan pelindungan laut yang meliputi habitat penting bagi tuna siribiru Dapat membantu membatasi aktivitas manusia yang merusak dan memberikan ruang bagi pemulihan populasi tuna Dan pastinya meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya konservasi tuna siribiru Dan menjaga kelangsungan hidupnya adalah langkah yang sangat penting Sobat Agro Edukansi mengenai penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan pemilihan alternatif makanan laut yang berkelanjutan Dapat mengurangi tekanan pada populasi tuna siribiru Sobat Agro, ikan tuna siribiru ini merupakan salah satu ikan yang spesial ya Dengan keindahan warna tubuhnya yang biru mengkilap dan juga peran ekologisnya Yaitu sebagai predator puncak di ekosistem laut Nah tapi sayangnya Sobat Agro mereka ini menghadapi ancaman yang cukup serius ya Karena adanya perburuan liar dan juga kerusakan habitat Nah berbagai upaya konservasi dan juga kerjasama internasional ini sangat diperlukan ya Yang pastinya untuk melindungi dan juga menjaga populasi ikan tuna agar tetap lestari di lautan kita Nah Sobat Agro, terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir Dan sampai ketemu lagi di video-video menarik lainnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax